Sehubungan telah memasuki masa kampanye dan penetapan lokasi pemasangan alat peragak kampanye peserta pemilu tahun 2019. Badan Pengawas Pemilu Tabalong menyampaikan beberapa hal terkait pengawasan selama masa kampanye berlangsung, khususnya terkait mekanisme pemasangan APK. Untuk pemasangan APK peserta pemilu 2019, yang menggunakan lahan milik perseorangan maupun badan swasta, peserta pemilu harus memiliki izin pemilik tempat, dengan cara mendapatkan persetujuan tertulis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Tabalong No. 31 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklama di Kabupaten Tabalong. Jika ditemukan APK yang tidak sesuai aturan, maka Badan Pengawas Pemilu Tabalong akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja untuk melakukan penurunan dan pembersihan alat peraga kampanye tersebut. Fahmi menjelaskan, dalam pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu 2019, harus dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Umum. Misalkan ditempatkan di tempat-tempat yang dilarang tadi, maka tindakan kami dari bawah selu, pertama akan membuat teguran dulu, teguran secara lisan kepada yang bersambutan untuk memindah, memindah alat peraga tersebut ke lokasi yang tidak dilarang. Apabila setelah mendapat teguran yang bersambutan tetap tidak memindah, maka bawah selu akan memberikan teguran secara tertulis dan bawah selu akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pemilu Peraja untuk menurunkan dan menetipkan APK tersebut. Sampai sejauh ini, bawah selu, Tawalong belum menemukan adanya pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye. Sehingga diharapkan seluruh peserta pemilu 2019 dapat mematuhi aturan tentang pemasangan alat peraga kampanye. Ramadi, TV Tawalong, melaporkan.